Pemerintah Kota Sorong kembali meresmikan pasar rakyat khusus bagi orang asli Papua di Kelurahan Kelabim, Distrik Laurung, Kota Sorong, Papua Barat. Ini dilakukan sebagai bentuk dari pemberdayaan orang asli Papua dalam menunjang ekonomi keluarga. Pembangunan pasar ini menggunakan dana alokasi khusus tahun 2018 dengan luas lahan 492 meter persegi dengan jumlah kiosk sebanyak 11 los yang khususnya diberikan bagi mama-mama Papua. Saat meninjau pasar, wali kota Sorong menghimbau agar mama-mama Papua tidak lagi berjualan di pinggir jalan karena telah dipersiapkan pasar yang representatif bagi mereka. Satu PPP, mulai besok kita mulai penjualan liar-liar di jalan, angkat buang. Dan mereka semua masuk di pasar supaya aktivitas di pasar itu jadi rame. Pemilik kalau datang, datang di pasar. Jadi semua yang penyewa, teman-teman, masuk beli. Sementara mama Papua mengatakan senang karena sudah mendapatkan tempat jualan yang baik karena selama ini mereka berjualan di pasar dan di pinggir jalan secara bergiliran. Nantinya pasar ini akan dijual hasil kebun masyarakat setempat seperti sayuran, umbi-umbian, dan hasil panen buah-buahan. Ini akan lumayan kita dapat tempat karena di pasar, macam pasar sentral rem itu kita bagi jadwal karena banyak orang bagi jadwal dari RT, satu hari RT 1, RT 2, RT 3. Lulus kita berarti sudah dapat begini nanti, yang RT 1 berarti yang lain jual di sini dulu. Selain pasar, wali kota Sorong juga meresmikan kantor distrik Laurung yang berbatasan antara kota dan kebupaten Sorong yang letaknya pada kilometer 17 kota Sorong. Dengan harapan, kantor ini dapat digunakan untuk membantu memberikan pelayanan bagi masyarakat di kawasan tersebut.